Kalo yang baru-baru ini trend itu mendem durian Mendem durian, itu kaya apa Mbak? Ya kaya gisli tuh, lebih kaya smoothies nih, kaya smoothies durian Halo sahabat peta, sekarang saya berada di daerah Kuo Kondo Tepatnya di Desa Brokodok, Kecamatan Kalimantan, Kecamatan, 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 Kecamatan Disini ada 2 S-Room yang cukup terkenal Namanya Serum Julian Jadi mau tau kisahnya, ikuti saya Terus usaha ini sudah dibuka sejak kapan Mbak? Setengah tahunan Setengah tahunan Terus awal mula membuka usaha ini, awalnya gimana Mbak? Karena pas musim durian itu kan Pas musim durian Iya itu kan lumayan banyak durian gitu Jadi kita kaya bereksperimen, bikin sesuatu yang sekiranya laku gitu Di sini durian yang dipakai jenis apa Mbak? Kalau kita tuh ngambilnya yang udah kupasan Kak, jadi mix gitu Oh mix campuran jenisnya Terus, tadi kan eksperimen Berarti itu juga salah satu menjadi alasan kenapa durian sebagai bahan baku utama Mbak? Iya, soalnya kan di sini kan belum ada yang jualan durian Jadi kita mikirnya Gak ada saingan mungkin bakal lari segitu Karena waktu itu juga kan lagi ada musim durian Membelinya kalangan apa aja Mbak? Berbagai kalangan sih Soalnya peminta durian itu kan Apa ya Dari berbagai kalangan juga Biasanya omset setiap harinya berapa Mbak? Tiga, dua sampai tiga juta Tiga sampai dua juta, oke Terus dari menu yang ada di sini yang paling laris apa aja Mbak? Kalau yang baru-baru ingin tren itu mendem durian Mendem durian? Itu kayak apa Mbak? Ya kayak gisli itu Lebih kayak smoothies sih Kayak smoothies durian Oke Kisah pet itulah ulasan dari saya mengenai es rumpurian Jangan lupa mampir Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel kami Terima kasih dan tunggu video-video kami selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel ini